Intro Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Laburnanas Nah di video kali ini Aku lagi bikin camilan Teman minum teh atau kopi Yaitu kue putu ayu jumbo Yang gembul dan lembut banget Tanpa berlama-lama yuk langsung aja Kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa ya untuk di like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti Tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Nah untuk bahan-bahannya Ini aku ada 150 gram tepung terigu Ini aku gunakan tepung terigu pro sedang 130 gram gula pasir 130 ml santan kental 2 butir telur Pasta pandan secukupnya Setengah sendok teh garam Dan setengah sendok teh emulsifier Ini aku gunakan SP Sementara untuk toppingnya Ini aku ada 130 gram kelapa parut Dan setengah sendok teh garam Yang pertama ini aku akan campur 130 gram kelapa parut Dan setengah sendok teh garam Dan ini aku akan kukus dulu Supaya kelapa parutnya Enggak mudah basi Setelah air dalam panci pengukus Sudah mendidih Kita masukkan kelapa parutnya Ini aku akan kukus Selama kurang lebih 15 menit Setelah 15 menit berlalu Kira-kira dia sudah matang Lalu kita angkat Dan ini kita diamkan Hingga dia agak dingin dulu ya Selanjutnya Olesi loyang plastik Dengan minyak sayur Nah setelah kelapa parutnya Agak dingin Kita taruh ke dalam loyang plastik Lalu padatkan dengan sendok Nah setelah padat Lalu kita sisihkan Sementara di wadah lain Kita pecahkan 2 putih telur Setengah sendok teh SP Dan masukkan juga 130 gram gula pasir Karena dalam resep putu ayu Kita gak menggunakan margarin Ini aku tambahkan Setengah sendok teh garam Kemudian ini kita mixer Sampai mengembang putih kental Dan berjejak Nah setelah adonan Mengembang putih kental dan berjejak Lalu kita sudahi mixernya Dan sambil diayak Masukkan 150 gram tepung terigu Ini aku masukkan setengahnya dulu Lalu kita mixer sebentar Asal tercampur saja Sambil di mixer Sambil kita masukkan 130 ml santan kental Ini aku masukkannya Ini aku masukkannya Juga menjadi 2 tahap Bergantian dengan tepungnya Mixer dengan kecepatan paling rendah Asal tercampur saja ya Nah ini sudah cukup Tambahkan secukupnya pasta pandan Lalu aduk-aduk kembali Menggunakan spatula Nah setelah semuanya tercampur rata Lalu kita sudahi ngaduknya Selanjutnya kita tuang ke dalam loyang Yang sudah ada kelapa parutnya tadi Ratakan permukaannya dulu Hentak-hentakan beberapa kali Supaya kalau ada udara yang terjebak Dalam adonan Dia bisa keluar Sebelumnya tadi Sudah aku siapkan panci pengukus Dan ini airnya sudah mendidih Lalu masukkan loyangnya Ke dalam panci Tutup dan kukus Selama kurang lebih 30 menit Dengan api sedang cenderung kecil Nah setelah 30 menit berlalu Kita buka Kita bisa tes tusuk Bila sudah gak ada yang menempel Tandanya dia sudah matang dengan sempurna Dan ini dia Kue putu ayunya Dia gembul banget Setelah agak dingin Kita keluarkan dari loyangnya Nah ini dia Kue putu ayunya Sudah jadi Saat dipotong Dia akan rasa lembut banget Tuh kan pori-porinya kelihatan halus banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Banyak yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax